Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana cara mencairkan paypal yaitu sebesar 5 dolar biasanya bonus rewadi itu sebesar 5 dolar dan kalian tidak bisa mencairkannya minimal pencairan saldo paypal biasanya internasional yaitu 10 dolar dalam mata uang USA ataupun bahasa inggris ya dolar disini kalian buka website paypal.com terus kalian ke dashboard seperti ini nanti di halaman ini pastikan kalian disetel dalam bahasa Indonesia ya disini ada translate ya temen-temen ya kalian klik translate dan klik dalam bahasa Indonesia seperti itu nah kalau sudah bahasa Indonesia begini kalian langkah selanjutnya disini ada titik gerigi tiga kalian klik sekali terus kalian klik buka halaman saldo nah dibuka halaman saldo ini akan ambil beberapa mata uang seperti ini nah apabila sudah terbuka sempurna disini saldo saya 5,60 USD ya nah step selanjutnya disini ada tambah mata uang temen-temen ya kalian klik tambah mata uang nah kalian disini tunggu dulu loading nah setelah itu kalian Scroll kebawah disini kalian pilih mata uang rubel atau Rusia kalian klik sekali apabila sudah tercentang kalian disini klik 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 tanda yang ini ya nah yang biru ini dibawah anda menambahkan rubel Rusia langsung disini kalian klik selesai nah setelah itu temen-temen disini langsung ada bendera Rusia ya ini Amerika ini Rusia Rusia nah kita akan korpasikan dari dollar ke Rusia temen-temen disini ada tulisan konversikan mata uang ya nah disini klik yang ini ya temen-temen klik sekali nah ini konversikannya dari dollar ke rubel Rusia ya karena disini benderanya ada dua ya bendera atas itu USA bendera bawah Rusia kita tunggu loading ya temen-temen disini pastikan jangan nge-skip ya Anda harus memilih dua mata uang yang berbeda nah disini langsung kalian eh ada bendera ada pilihan tanda seru langsung kalian klik yang ini S map langsung disini kalian pilih rubel Rusia ya Nah ini rubel Rusia ya Nah setelah itu disini akan ada tulisan ya kurs Paypal yaitu satu USD di sebeda man 56 rubel ya 56.000 kita langsung klik berikutnya ya temen-temen yang ini klik berikutnya nah setelah itu kalian bakalan disini ada saldo pengkorvesian 5 dollar ke 315 rubel kalian klik konversikan nah Anda mengkorversi 5 dollar ke rubel itu 315,06 kalian klik selesai nah nah temen-temen bisa lihat ya disini dolarnya jadi 0 dan rubel Rusia satu rubel itu kan 0,0156 jadi 315,06 rubel nah disini temen-temen langsung transfer ya temen-temen disini mengirim atau meminta pembayaran kalian disini langsung ada bank sentral Asia ya langsung kalian klik nah ini adalah bank yang akan kita cairkan yaitu bank kartu debit biasanya kena denda 16.000 rupiah atau kena bunga bunga ya bunga dari transfer sudah itu kalian klik transfer dana ya temen-temen ya nah disini temen-temen bakalan ada tulisan ini bank bisa kalau ini bank debit lokal kalau ke bisa itu biayanya besar 46.000 kalau misalkan untuk transfer dibawah 1.500 disini dikenakan 16.000 biaya layanan ya atau bunga misalkan saya mau ke bank BCA langsung kalian klik berikutnya nah disini langsung ada tulisan ya 315,06 rupiah atau sekitar lima dolar koma 06 yang saldo saya miliki kalian klik berikutnya nah disini langsung ada rupiah temen-temen transfer rp 56.778 IDR jadi kalian akan mendapatkan segini ya ya temen-temen nah ini biaya layanannya 16.000 kalian klik transfer yang ini Hai nah langsung disini ada tulisan temen-temen ya anda mentransfer sebesar rp 56.000 perkiraan waktu 2-4 hari Anda telah mentransfer dana rekening bank menggunakan PT Bank Sentral Asia langsung kalian klik selesai ya Nah maka disini temen-temen saldo saya langsung 0 yang temen-temen ya kalian bisa lihat langsung 0 artinya sudah ditarik dan sudah dikonversikan dari dolar ke rubel dan rubelnya jadi nol itu sudah ditarik ke dalam Bank Sentral Asia hati-hati dalam mentransfer karena kalau bisa itu 46.000 biaya layanan kalau bank lokal itu 16.000 perlu diingat ya nama bank harus sesuai dengan nama PayPal biar berhasil ya atau satu KTP dan satu ID di sini sudah ada temen-temen ya notifikasi ya bayul transfer 56.778 tuh PT Bank Sentral Asia ya dengan nomor rekening nanti akan mendarat 12 Agustus ya sekitar dua hari karena ini masih tanggal 10 nah langsung kalian disini tutup saja dan silahkan tunggu selama dua hari dan itulah tutorial cara mencarikan dana PayPal sebesar 5 dolar ke bank lokal semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati